Kisah Jin Takut Sandal Imam Ahmad bin Hambal Suatu ketika, Imam Hambali sedang mengajar di majelis. Datanglah serombongan utusan Al-Mutawakil. Setelah mengucapkan salam, mereka mengabarkan bahwa kerabat halifah Al-Mutawakil yang bernama Jariah tak henti-hentinya meracau. Kuat dugaan, Jariah kerasukan jin. Halifah memohon kepada Imam Hambali untuk memberikan solusi. Setidaknya, minta didoakan agar Jariah lepas dari gangguan makhluk halus itu. Imam Hambali mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa. Sang Imam mengambil sepasang sandalnya dan berkata kepada para utusan itu. Bawalah ini kekediaman Amirul M. Yuminin dan taruhlah sandal saya di sebelah kepala Jariah. Kemudian, beritahukan kepadanya, Jin, bahwa Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Tiba-tiba, Jin menjawab melalui lisan Jariah, Sungguh, aku mendengar dan taat. Seandainya Ahmad bin Hambal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sungguh, dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya.